Berbagai produk hasil olahan UMKM yang tergabung dalam kelompok UMKM KASAMPA BERSINAR memiliki berbagai olahan makanan dan hasil kerajinan tangan oleh ibu-ibu dan kaum milenial Berikut liputannya untuk Anda Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini Pemirsa saat ini Cek TV sudah beralih kesiaran digital dan Cek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox Berita Cek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Cek TV Akhir kata saya Rindaudina pamit undur diri Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Cek TV Inspirasi kita Produk UMKM KASAMPA BERSINAR ini sudah ada sejak 2013 yang lalu Dalam proses pembuatannya melibatkan sebanyak 90 orang yang terdiri dari berbagai kalangan Mulyasi selaku pengurus menjelaskan bahwa berbagai produk olahan UMKM ini dijual dengan harga yang cukup bervariasi Kalau UMKM KASAMPA, awalnya KASAMPA ya KASAMPA itu sudah dari tahun 2013 kalau gak salah Kalau KASAMPA BERSINAR baru tahun ini mau dikubukkan juga KASAMPA itu kenali asam bawah ya Kita juga ada seperti ini ya, sus kering gitu Ini kacang tojin, semuanya homemade ya Eh sorry, ini juga ada es lumut, minuman yang lumayan menyehatkan kaya serat Sementara itu ketua UMKM KASAMPA BERSINAR OSMAR yang menjelaskan Bahwa UMKM KASAMPA BERSINAR ini banyak melibatkan kaum milenial yang ada di Provinsi Jambi Wilayah kenali asam bawah saja Berarti kita ambil sekota Jambi sekarang Karena bisa sudah untuk sekota Jambi ini UMKM KASAMPA, milenial KASAMPA BERSINAR Kita tambah bersinarnya Karena kenapa ada milenialnya? Karena memang ada anak-anak milenialnya juga digabung dalam sini Untuk pemasaran masih wilayah kota Kalaupun ada yang mungkin tidak rutin Kalau mau bawa ke luar kota sih Tidak rutin, masih dalam kota kita yang rutinnya UMKM KASAMPA BERSINAR ini juga membuka pelatihan ekoprint Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi Bidang Ekonomi Kreatif Dirinya berharap agar UMKM yang ada di Jambi ini Dapat lebih diperhatikan lagi Oleh pemerintah kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi Guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah Sandi, Aji, Retno, Nurul, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!